Masyarakat kota Jambi, terutama yang tinggal di daerah rawan banjir, belum bisa bernafas lega. Meskipun saat ini tinggi debit air telah mencapai angka 13,6 meter, namun diprediksi oleh BMKG Provinsi Jambi masih akan meningkat. Karena air pasang terjadi dua kali dalam setahun, yakni pasang Purnama yang telah lewat pada akhir Desember tahun lalu dan pertengahan Januari pada tahun 2013 ini. Dikatakan oleh Kurnia Ningsi, koordinator prakirawan BMKG Jambi, hal itu selayaknya menjadi langkah antisipasi bagi pemerintah dan masyarakat yang berada di daerah rawan banjir. Bisa jadi, pada posisi air laut pasang, aliran air yang menuju ke hilir sampai ke perairan timur Jambi tertahankan. Untuk curah hujan sendiri, bagi Jambi wilayah timur yang terdiri atas daerah kota Jambi, Muaro Jambi, Tanjap Barat, dan Tanjap Timur saat ini memasuki tahapan sedang dan berat. Sedangkan wilayah barat memasuki tahap curah hujan ringan menuju sedang. Meskipun begitu, dalam periode satu minggu ke depan, perubahan cuaca hingga ekstrim masih bisa terjadi. Menurut BMKG Jambi, hujan yang saat ini mengguyur Provinsi Jambi sudah melewati masa kritisnya. Dan diprediksi oleh mereka akan berakhir pada bulan April mendatang. Sedangkan pada bulan Maret nanti, diperkirakan akan terjadi peningkatan curah hujan dari sedang ke deras. Dan masa-masa itu akan menjadi akhir dari peningkatan curah hujan. Poprianti, Jambi TV